Cerita inspiratif datang dari seorang kakek di Samarinda. Ia nampak membelikan cucunya sebuah ponsel dengan menggunakan uang koin yang ia bawa menggunakan karung beres. Momen ini pun direkam oleh pegawai konter dan menjadi viral di media sosial. Beredar di media sosial, video yang menunjukkan seorang pria tua membeli sebuah ponsel di sebuah toko. Namun, ada yang berbeda dalam proses transaksi, yakni pria tersebut membayar ponsel yang ia beli dengan menggunakan uang koin yang ia bawa dalam karung beres. Periswa ini diketahui terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu 20 Juni 2020. Dikutip di kompas.com, Senin 22 Juni 2020, rupanya pria tersebut merupakan pembulung yang membelikan ponsel untuk cucunya. Pria bernama Yadmin itu menceritakan awalnya sang cucu yang bernama Satria menginginkan sebuah ponsel. Lantaran tak punya uang berlebih, Yadmin kemudian meminta bocah kelas 4 SD itu untuk menabung. Satria yang tiap hari diberi uang jajan 5.000 rupiah hingga 10.000 rupiah itu pun menyisakannya untuk ditabung. Yadmin menyebut tiap hari cucunya itu menabung 1.000 hingga 3.000 rupiah selama setahun. Setelah terkumpul, Yadmin kemudian membawa uang tabungan itu ke konter ponsel. Ia juga berencana menambah uang tersebut apabila kurang. Meski tak mengetahui jumlah pasti uang tabungan itu, Yadmin memberanikan diri masuk ke dalam konter. Pembeli konter, Rahman, awalnya terkejut karena pegawainya memberitahukan padanya soal maksud kedatangan Yadmin tersebut. Merasa iba, Rahman kemudian memberi ponsel baru senilai 1,9 juta rupiah pada Yadmin. Rahman menyebut jumlah uang koin yang dibawa oleh pria tua itu diperkirakan sekitar 600.000 rupiah. Tanya memberi ponsel, pihak konter juga memberikan uang 200.000 rupiah pada Yadmin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!